Intro Oke boy, balik lagi sama gue Adi Rais di channel Vela Terlengkap dan Terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini gue lagi ada di kota Jawa Timur Tepatnya ada di kota Probolinggo Nah, sekalian mampir ke official store kita Yaitu Offset Racing Ini ada alamat dari bawah sini Sekalian juga kita mau lihat Modifikasi teman-teman yang ada di Probolinggo Nah, kebetulan di belakang gue sudah ada Satu mobil customer dari Offset Racing Nah, daripada membuang waktu lama lagi Gue panggil owner-nya aja Kita ajak ngobrol-ngobrol, kita ajak diskusi Gimana menurut kalian? Setuju? Oke, kalau gitu ini dia owner-nya Halo, apa kabar Om? Halo, baik Mantap, boleh perkenalan diri dulu dong Om? Siap, halo guys Nama saya Yugo Asli Probolinggo Putra Probolinggo berarti? Putra Probolinggo Wih, kebanggaan Biasanya dipanggil apa Om? Yugo aja Om Yugo ya? Iya Om Yugo Oh, ini makasih loh udah dateng nih sore-sore gini nih Udah nyempetin dateng Siap Padahal jauh ya kantornya ya? Lumayan, sejam perjalanan Sejam ya? Tapi gak apa-apa Om, di belakang kita ini ada mobil apa nih Om? Ini Civic FD tahun 2006 Civic FD 2006? 2006 Matic manual nih Om? Matic Matic ya? Matic yang 1,8 1,8 FD1 ya Kenapa Om beli mobil ini? Seneng Senengnya apa? Apa nih? Senengnya itu apa gitu? Gimana ya? Waston Kayak ada chemistry sendiri nih sama Civic FD Ada chemistry sendiri Apa mungkin punya Histori yang Kebetulan ini mobil kedua Maksudnya mobil kedua tuh gimana nih? Dulu ceritanya pernah ambil Civic FD juga FD1 juga Terus saya bikin Untuk foto prewet Oke Nah, waktu itu saya bikin untuk Jadi untuk foto prewet aja lo beli mobil Om ya? Tidak Ngeri loh, ini bukan sembarangan loh ngeri Oke oke lanjut dulu Setelah foto prewet Setelah itu Gue jual Setelah prewet selesai Jual? Setelah nikah jual Oh setelah nikah jual Jadi belum sempet custom apa-apa Itu masih mobil standar banget berarti? Masih standar banget buat foto Om boleh agak maju dikit Om? Siap Oke siap Oke jadi setelah selesai prewet nikah abis itu dijual Dengan kondisi standar Ting Ting Standar Ting Ting Oke terus kepikiran lagi pengen beli lagi itu kenapa Om? Ya itu Rasanya aku kangen ya Hmm kangen Kangen ya sama Civic ini Jadi kepekan waktu itu Punya dari awal punya Belum sempet custom Belum sempet modif Iya 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 Jadi rasanya kepengen beli lagi Gue custom Oke nah berarti Dari yang dasarnya Om pengen custom itu Akhirnya berminat untuk meminang lagi Bener Jadi sebenernya judulnya penasaran ya Penasaran Oh oke Penasaran dengan mobilnya ya Apa bisa dibikin seperti apa Bener Akhirnya beli lagi Akhirnya beli lagi Udah berapa tahun nih Om beli? Hah ini baru setahun Baru setahun Gimana Om rasanya pake Civic FD di tahun 2022 nih? Buat Menurut Om gimana? Masih worth it gak sih untuk dibeli? Masih lah Masih worth it Masih Dengan tenaganya dia Meskipun dengan harga BPM ya saat ini Ya Saya rasa sih puas lah Masih puas ya Masih puas dengan tarikannya Masih puas dengan tarikannya Oh tenaganya berarti ya Tenaganya Tenaganya masih mumpuni lah Oke kalau gitu Nah setelah dengan rasa penasarannya Om Yugo Terus Om beli lagi mobilnya Apa yang dimodifikasi? Ini gak banyak ya Gak banyak ya? Gak banyak Oke apa aja tuh Om? Boleh tolong di ini Yang pertama pasti velg ya Velg Oke Kalau kita punya mobil Apa sih yang yang di rubah Pasti yang pertama kali itu velg Selalu tuh Om? Selalu Kenapa Om? Pasti Karena ngerubah velg aja Udah ngerubah tampilan Hmm Udah ngerubah Looksnya udah keliatan Dari velg ya Minimal Berasa sih seperti itu Minimal berbeda lah ya Dari yang lain gitu Oke Bener bener gitu Yang lainnya ya Kayak body kit Lampu Segestone Saya custom seperti itu Oke body kitnya ini penambahan-penambahan aja nih Kalau saya liat Om ya Add on-add on aja ya Bener add on Clips Clips Add on sampai belakang By the way ini konsepnya Modifikasinya Om Yugo lebih ngejari arah mana nih Om? Lebih ke sporty elegan ya Sporty elegan ya Sporty elegan Oke keliatan sih Kalau itu sih elegan gak membosen Daripada sport Karena ini mobil kan Basisnya mobil harian Ya Mobil daily ini Buat kerja ini Bukan buat simpenan nih Mobil daily buat kerja Jadi modif tetep Ganti velg Tadi udah Penambahan body kit ya Add on ya Manis sih Set skirtnya Ini segala macemnya Terus kayak wingsnya ini Berarti tambahan juga Om ya Bener Ini custom Custom ya Custom Oke Terus bagian lampu nih Om Bagian lampu nih Saya liat juga tadi Lampunya kayaknya udah ada perubahan nih Bener sekali Di apain tuh lampunya Om? Lampu Aku pake Pro G Oh kasih Pro G Pro G 3 In Sama 2,5 In Oke Pro G depan ya Belakang bagian stop lampnya Ada perubahan Atau masih Stop lamp tetap Stop lamp standar Tetap dengan kondisi standar Oke Stop lamp standar Nah Nah Kalau ini Interior 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 Cuma Joke aja Di red rim ya Oke Setir segala macem Masih standar semua Masih standar semua Audio Audio nih Biasanya audio nih Next project audio Oh next Udah bocor ya Masih next project Tapi memang udah ada arah mau ngejar kesana Udah ada arah Oke Gimana Om Puas? Untuk saat ini puas Tapi masih Masih ada Yang Ngeganjel Iya Ngeganjel Iya Masih ada yang ngeganjel Iya bener Kebayang sih Berarti Modifnya pelan-pelan Step by step Bener Sambil jalan Sambil kerja juga Nambil nabung Sambil nabung Nah Om Yugo Aku mau nanya nih Om Yugo waktu itu kemana ganti velgnya di Offset Racing Offset Racing Boleh gak Om ceritain pengalaman Om Yugo waktu ganti velg di Offset Racing Awalnya nih ya Dari cerita beli velg Awalnya nih Ceritanya aku baru pulang touring Pering Untuk hati Abis dari perjalanan panjang Perlu Mengencekkan kaki Iya Kaki-kaki Datanglah ke Offset Racing Offset Racing Sambil nunggu Sambil lihat Wah Ini Pertama kali aku lihat pelet ini Giant Tipe Giant Iya betul Hayser Giant Hayser Giant Kita lihat langsung Coba lah Feeding Langsung Waktu itu nyompok band Untuk balance Mumpung udah kosong kan Mumpung kosong Iya coba colok gitu kan Dan bisa ya Kalau di Bisa fitting ya Bisa Bisa banget fitting Berarti tukang baju punya saingan sekarang ya Iya bener Iya kan Kalau dulu cuma baju yang bisa di fitting sekarang Benanya gak ada fitting room Karena kalau kita itu Malah kalau orang kan ganti baju itu malah ditutup kan Oh kita harus dibuka Harus dibuka Iya karena ini adalah kesempurnaan dari Seni Oke terus-terus gimana Om Nyobain Wah paseng nih speknya Gaudah akhirnya ganti Langsung ganti Langsung Jadi berawal dari Om cuman balancing doang Iya Langsung Kacau ini Gak banyak bikin nih yang velg ini langsung Tapi memang kalau nyari velg itu Gak mudah Om Bener Kalau misalnya tiba-tiba Om ketemu satu velg Dan tiba-tiba udah suka Langsung suka Bener Itu mau zizat Bener Tiga kali ganti velg Cuma yang Dari yang satu dua Itu mikirnya Lama banget Lama banget Oke Kayaknya yang satu dua itu ganti juga Karena udah lah gue udah gak ngerti lagi Yang pertama pasti Yang pertama Ganti Daripada pake velg standard Daripada standar Bagus itu statementnya Ganti Ganti Sambil nyari-nyari Sambil nyari-nyari Ganti lagi Ganti lagi Wah ini udah terakhir ini Wah ini Aku udah gak ada kepikiran Ganti lagi nih Maksudnya udah mentok nih ya Udah mentok ini Kayaknya gak ada kepikiran Ganti lagi Wah ini cocok Ya udah Wih luar biasa Jadi gimana menurut Om Yugo Pelayanan di Offset Racing seperti apa Om Yugo Offset Racing Probolinggo Wih top Daripada Tempat-tempat lain ya Saya rasa yang disini Pelayanannya Udah oke banget dah Alhamdulillah Kalau kayak gitu Probolinggo Iya bener Bener Siap Orang-orangnya itu Solutif Jadi Dia juga kasih saran Masukan Jadi gak munutun Dia nurutin pelanggan Kayak gini Kasiannya gak cuma jualan lah ya Iya gak cuma jual Ada edukasi yang bisa disampaikan ke customer juga Masuknya juga enak Di Offset Racing Oh kan Jadi kalau temen-temen nih Terutama daerah Probolinggo sekitarnya Gak ngerti mobil Tapi pengen modif Bener Dateng aja Bener Kalau kata zaman dulu Gak akan diboongin Bener Bener ya Gak uang sekolah gak ada Aku juga nyaranin temenku kayak gitu Ceritanya nih Temenku ini punya Baru punya pegang mobil Tandat Dia kelihat mobil Pengen ganti velg juga Pengen ganti velg bro Ini ukurannya apa Udah dateng gak usah tracing Bicara Apa Tanya-tanya buat velg Buat mobil ini cocoknya apa Langsung fitting disana Langsung fitting Gak usah bingung Langsung Di tempat Udah gue saranin kayak gitu Siap Siap Oke Om Yugo pertanyaan terakhir nih om Om ada kritik atau saran gak om Untuk HSR atau untuk Offset Racing Robolinggo Kritik gak ada ya Menurut saya Alhamdulillah Kritik nih gak ada Kalau saran mungkin om Kalau saran Lebih ditingkatkan aja Ditingkatkan lagi ya Iya Sekarang udah bagus Kenapa gak untuk yang lebih bagus lagi Siap Oke Om Yugo Sekali lagi terima kasih banyak om Siap Sukses selalu Mudah-mudahan Velgnya bisa apa ya Menyenangkan impian om Yugo Terhadap mobilnya Kesayangannya Mantap Siap Oke bro Kalau gitu segitu dulu Ini om Yugo dengan mobil Civic FD Yang bekas dipake Apa namanya Prewet ya Prewet Tapi bukan yang ini kan mobilnya kan Beda lagi ya Dijual beli lagi Gak apa-apa Namanya laki-laki itu harus punya mainan Bener sekali Lebih baik main mobil Bener sekali Oke Gue di Resonodiri Jangan lupa inget velg Ingat HSR Selamat sore Sampai jumpa Sampai jumpa